Virus Corona juga berdampak pada sektor pendidikan yang menyebabkan para siswa harus belajar di rumah, bahkan ujian nasional resmi ditiadakan. Mengingat saat ini kasus virus ini makin berkembang dan belum ada menunjukkan penurunan, membuat ujian sekolah bagi siswa kelas 1 dan 2 SMP dan SMA di Kabupaten Sarolangun yang dicadwalkan pada akhir Mei mendatang juga terancam ditiadakan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun Helmi, jika situasi belum membaik, maka kemungkinan ujian akan diganti dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui ketas double forio di rumah masing-masing. Namun saat ini belum dapat dipastikan apakah tetap akan dilakukan ujian sekolah atau tidak, mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seprovinsi Jambi akan melakukan rapat bersama membahas permasalahan ini. Surya Abadi, Jambi TV